Setelah menjadi buron, seorang DPO kasus penyiraman air keras terhadap istrinya sendiri berhasil dibekuk aparat Polsek Ilir Timur 1 Palembang. Pelaku nekat beraksi lantaran sakit hati kerap diecek keluar ke korban. Satreskim Polsek Ilir Timur 1 Palembang membekuk sugeng seorang DPO kasus penyiraman air keras terhadap istrinya. Penjahat kambuhan ini ditangkap polisi di rumah keluarganya di Jalan Lepak Rejo, Kecamatan Kemuling, Palembang. Usama pelaku, polisi menyita parang bukti satu botol berisi air keras dan satu bilah pisau. Kepada polisi, pria tersebut mengaku sakit hati lantaran sering diecek keluarga korban. Akibat penyiraman air keras tersebut, korban mengalami luka cukup parah di bagian muka dan luka pacok di tubuh. Ironisnya, pelaku merupakan DPO kasus penyusukan terhadap anggota PRIMOB tahun 2011 lalu. Motifnya adalah salah paham dengan pihak keluarga, jadi permasalahan ketersinggungan berkaitan dengan korban sering mengatang-ngatai, kemudian menghina tersangka sehingga tersangka merasa tersinggung dan menyeramkan cukup parah. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal berapis dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.